Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu ragi satu telur tanpa mixer cukup diaduk-aduk dan dikukus kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan satu butir telur suhu ruang kemudian tambahkan 130 gram gula pasir setara dengan 9 sendok makan setengah sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair lalu aduk-aduk sampai gula hampir larut dan tercampur dengan rata setelah gula hampir larut seperti ini lalu masukkan 275 mili susu cair saya dapat dari satu saset kental manis putih kemasan 37 gram ditambah air sehingga totalnya 275 mili kemudian aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut setelah gulanya benar-benar larut seperti ini lalu masukkan 3 gram ragi instan setara dengan 1 sendok teh lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata kalau tidak suka susu cair susu cair bisa diganti dengan santan ya teman-teman selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya sebelum dilelehkan setara dengan 7 sendok makan setelah dilelehkan setara dengan 20 sendok makan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata setelah dibagi menjadi 3 bagian yang satu bagian tambahkan 1 sendok teh pasta coklat lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata nah untuk yang satu bagian tambahkan setengah sendok teh pasta mocha lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata yang satu bagian biarkan tetap jadi original selanjutnya masukkan seluruh adonan ke dalam plastik segitiga lalu sisihkan sebentar setelah itu siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 7 cm lalu masukkan seluruh adonan putih ke dalam loyang setelah adonan putih masukkan adonan coklat untuk motif sesuaikan dengan selera masing-masing nah untuk adonan coklat ini jangan dihabiskan sisakan sedikit saja setelah itu masukkan seluruh adonan mocha kalau tidak suka menggunakan susu cair bisa diganti dengan 1 saset santan instan kemasan 65 ml ditambah air sehingga totalnya 275 ml ya teman-teman setelah adonan mocha lalu masukkan sisa adonan coklat kemudian beri motif sesuai selera setelah selesai diberi motif seperti ini lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih lalu istirahatkan adonan sekitar 40 menit sampai mengembang setelah 40 menit ini adonannya sudah mengembang kemudian buka tutup adonan lalu ini siap kita kukus dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar 25 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil setelah 25 menit ini sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan selanjutnya langsung keluarkan dari loyang kemudian kita balik ini dia bolu ragi satu telurnya sudah jadi setelah itu biarkan dulu bolunya ini sampai benar-benar dingin baru dipotong karena kalau bolunya masih dalam keadaan hangat atau panas dipotong nanti beremah atau hancur ya teman-teman setelah dingin kemudian potong-potong sesuai selera bolu ragi satu telur ini buatnya mudah bahan-bahannya ekonomis cukup diaduk-aduk dan dikukus hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper juara super duper mantul, teksturnya super duper empuk banget super moist, manisnya pas ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih